Halo semua, perkenalkan nama saya Isaac dan teman saya Priskyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang The European Foundation for Quality Management atau disebut EFQM. The European Foundation for Quality Management atau disebut EFQM merupakan yayasan yang terlambah sejak tahun 1988 dengan lebih dari 700 ongota dengan 50 sektor yang berbeda dan memiliki 30.000 organisasi di Eropa yang menggunakan EFQM. Isi dari EFQM ini adalah mendukung dan memberikan stimulasi untuk kemajuan operasional manajemen perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa dan juga termasuk di dalamnya memberikan bantuan sebesar-besarnya pada masyarakat Eropa. EFQM juga merupakan model yang didasarkan pada kualitas dan keunggulan model tradisional sehingga ada hubungan yang sangat kuat antara proses KM dan asal organisasi yang diharapkan. Model ini juga diterapkan sebagai suatu pengukur kinerja organisasi apapun bentuknya. Jadi ada hal mendasar di dalam EFQM yaitu suatu tingkat kinerja yang mampu mempertemukan keinginan, harapan, dan kebutuhan stakeholder atau biasa disebut dengan pemegang saham. EFQM juga memiliki kriteria metode penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan masalah yang akan diperbaiki dalam bentuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang. Kriteria metode penilaian yang pertama yaitu kepemimpinan, di mana pemimpin mengembangkan dan mensosialisasikan visi, misi, nilai-nilai, dan etika dalam bekerja. Yang berikutnya, keterlibatan pemimpin secara personal dalam memastikan perkembangan manajemen. Yang ketiga, interaksi pemimpin dengan stakeholders. Dan yang terakhir adalah pemimpin mengatasi dan menghadapi perubahan yang ada. Di sini ada beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat oleh EFQM. Yang pertama, dibuat berdasarkan kebutuhan pada saat ini dan juga pada saat yang akan datang. Yang kedua, dibuat berdasarkan hasil kerja dan survei. Yang ketiga, kebijakan dan strategi ini dikembangkan, dikaji, dan diperbarui kembali. Nah, yang keempat, kebijakan dan strategi ini dijabarkan dan dikomunikasikan dalam sebuah prosedur. Yang ketiga, manajemen karyawan. Kriteria penilaiannya yang pertama SDM direncanakan, dikembangkan, dan juga dikelola. Yang kedua, pengetahuan kemampuan SDM dikembangkan dan dipertahankan. Dan yang ketiga, staff terlibat aktif dan diperdayakan. Dan yang keempat, adanya komunikasi antara pegawai dan pemimpin. Di sini ada beberapa kemitraan dan sumber-sumber dayanya. Nah, yang pertama, pengelolaan kemitraan dengan pihak luar. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Yang ketiga, pengelolaan bangunan peralatan dan bahan-bahan. Dan yang keempat, yaitu pengelolaan informasi dan pengelolaan. Yang berikutnya adalah proses. Yang pertama, proses secara sistematis dirancang dan dikelola. Yang kedua, proses ditingkatkan bila perlu dengan menggunakan inovasi untuk memenuhi klien atau stakeholder. Yang ketiga adalah produk dan pelayanan dirancang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan yang keempat adalah hubungan dengan klien dikelola dan juga ditingkatkan. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini yang pertama, pengukuran persepsi pelanggan kehadap pelayanan. Dan yang kedua, indikator performa kepuasan pelanggan. Yang berikutnya, kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan diukur melalui persepsi staff terhadap pelayanan. Dan yang berikutnya adalah indikator performa kepuasan staff. Ada pun dampak dalam masyarakat, yaitu yang pertama, persepsi masyarakat terhadap pelayanan. Dan yang kedua, indikator kepuasan masyarakat. Nah, hasil kinerja utama yang dipakai oleh FQM, yaitu yang pertama, kinerja inti. Dan yang kedua, indikator kinerja. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan yang telah kami bahas. Yang pertama adalah, metode FQM dapat diterapkan dalam menilai sesuatu kinerja yang ada. Dan yang kedua, penilaian dengan menggunakan metode FQM dapat membuat langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada sebuah perusahaan. Sampai di sini, pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.